Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya memang tadi kalau melihat dari CV saya itu saya memang gemar ke pengabdian masyarakat betul maka saya bisa bilang saya ini kayak orang lapangan gitu ya dosen tapi yang lebih senangnya beraktifitas di lapangan tentunya terkait dengan kita karena kita dosen di bidang tiga itu kita akan ada pengabdian masyarakat oke Bapak Ibu sekalian sama Bu Waes saya mohon izin untuk bisa share screen nah oke tadi saya sempat mengikuti juga apa menyimak dengan sangat ini ya Bu Ayu ini apa sesama narasumber ini ya wah kalau saya melihat Bu Ayu tadi presentasi di siang hari dengan metodologi jujur Bu saya sudah mumet ya apalagi ini saya basicnya orang manajemen bukan akutansi gitu ya di materi yang kali ini saya sampaikan sangat berbeda sekali dengan Bu Ayu gitu ya kalau Bu Ayu lebih mengarah kepada metodologi dan perkembangan ilmu akutansi namun di sini yang akan saya sharingkan gitu ya saya maksudnya sharing ini ya karena saya kira Bapak Ibu juga sudah sedikit banyak memahami atau melakukan aktivitas manajemen itu di sini saya akan lebih banyak cerita tentang manajemen yang apa ya yang sekarang ini seperti apa dan itu akan saya kaitkan juga karena saya ini tadi sudah disampaikan sama Bu Faiz moderator gitu bahwa saya ini orang lapangan gitu ya jadi apa yang saya lakukan ini lebih ke arah praktek manajemen yang ada di lapangan oke dari slide pertama ini saya mengambil apa ya tema yang masih satu rak apa bagian daripada judul konferensi ini apakah masih diperlukan perkembangan ilmu manajemen saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Ayu sebelumnya gitu ya bahwa semua ilmu itu berangkat dari histori-histori yang sebelumnya namun kalau tadi di akhirnya ada suatu pemikiran gitu ada dua pro kontra tadi ya akutansi itu sudah selesai atau belum masih bisa berkembang gitu ya nah ini saya akan cerita juga sedikit terkait dengan perkembangan ilmu manajemen gitu jadi balik lagi ke sejarah gitu ya nah kalau kita bilang sejarah manajemen ini terbagi menjadi empat fase itu ya kalau di ekonomi itu kita tentunya kenal semua siapa itu Pak Adam Semit gitu ya dia adalah pencetus pertama kali pemikiran tentang manajemen gitu nah dari beliau itu sebenarnya cikal bakal apa namanya kita bicara tentang manajemen gitu ya terus dari beliau yang bicara tentang division of labor itu bicara tentang pembagian kerja bahwa pada dasarnya dalam manajemen itu kalau kita beraktifitas selalu ada pembagian kerja gitu ya supaya apa supaya orang bisa fokus mengerjakan pekerjaan sebaik-baiknya gitu ya kemudian berlanjut ke era manajemen science jadi kalau di awal itu di zaman Adam Smith itu hanya membagi-bagi mohon maaf selainnya belum berpindah Bu belum berpindah oke ini sudah belum masih yang pertama selain judul masih selain judul oke sebentar saya stop share dulu ya baik Bu oke apakah sudah nampak sudah Bu oke oke ya maturnuan oh maaf Mbak Virji ya ya maaf oke 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 kemudian di fase kedua ini lebih lebih apa ya lebih science jadi manajemen itu tidak hanya dibagi-bagi berdasarkan pembagian kerja namun dari pembagian pekerja itu digodok lebih detail sehingga menjadi suatu ilmu manajemen science itu tadi disitu kita mengenal ada Hendrikan kalau Bapak Ibu pernah ini membaca atau manajemen proyek itu nah seperti itu kemudian Lilian and Frank Gibbert suami istri terkait dengan motion study mendesain gitu ya mendesain suatu pekerjaan dan disitulah perkembangan ilmu manajemen menjadi konsep science pada berikutnya fase ketiga beralihlah kepada era manusia sosial jadi kalau di fase pertama masih timbul pelah pemikiran manajemen fase kedua tentang science fase ketiga ini mulai memikirkan peran manusianya jadi manusia tidak bisa diperlakukan sebagaimana mesin gitu ya harus bekerja harus harus dan harus gitu tapi mulailah disini ada pendekatan namanya manusia itu di bagian dari pelaku gitu ya manajemen yang tidak yang harus diperhatikan secara perasaan dan ada batasnya tidak bisa dipaksa sebagaimana mesin ataupun konsep-konsep yang ada terus dijalankan begitu nah kemudian karena ada peran manusia itu bekerja sudah tidak bisa diperlakukan sebagai mesin namanya manusia ini kan ada mood ada apa ada mood ada apa namanya emosinya berubah-ubah nah itu yang akhirnya menyebabkan pada saat proses manajemen atau operasional perusahaan itu berlangsung itu menjadi agak kacau begitu ya nah bagaimana membuat satu standarisasi daripada proses yang benar sehingga outputnya juga benar masuklah ke fase era modern itu yang kita kenal disitu adalah manajemen kualitas ya ini Pak Deming ini sebagai pionernya disitu nah hingga sampai sekarang gitu perkembangan konsep-konsep manajemen ini sebagaimana saya juga seorang pengamat di manajemen karena saya juga dosen itu konsep-konsep yang ada di dalam era-era terdahulu atau fase-fase terdahulu itu masih tetap digunakan gitu ya masih tetap digunakan namun tentunya sesuai dengan zaman yang ada sekarang ada pun yang harus kita pahami dengan perkembangan konsep manajemen ini kita bisa melihat disini konsep manajemen itu bisa diterjemahkan menjadi empat macam manajemen itu adalah sebagai seni kenapa kok bisa seni gitu ya karena memanajemen itu misalnya saya punya manajemen dalam mengatur proyek itu akan sangat berbeda dengan teman yang lain padahal pada akhirnya nanti outputnya jadinya sama gitu ya jadi adalah suatu seni yang mana apa yang saya kerjakan itu belum tentu juga yang terbaik dan belum tentu yang punya orang lain lakukan itu juga yang terjelek atau yang keliru enggak makanya kita katakan manajemen itu adalah suatu seni termasuk kalau Bapak Ibu pernah mendengar bahwa gaya kepemimpinan seseorang itu juga akan berbeda tapi terus kemudian outputnya itu bisa yang gaya kepemimpinan yang terlalu otoriter bisa menjadi gagal atau bahkan sebaliknya kok bisa seperti itu apakah yang ada yang salah enggak ada yang salah sebenarnya tapi karena itu memang adalah suatu seni kemudian berikutnya manajemen bisa dilihat sebagai kacamata ilmu pengetahuan karena memang dari slide sebelumnya fase-fase itu menunjukkan adanya apa perubahan pola pemikiran berarti hingga sampai saat ini pun memang betul konsep manajemen itu berubah tapi kalau tadi di akutansi diputuskan mati gitu ya waduh kalau mati itu kan ibaratnya nyawanya sudah hilang tapi kalau manajemen enggak cuman dia berubah bentuk begitu yang pasti dia berubah bentuk tapi konsep-konsep yang lama kita tidak tinggalkan masih tetap kita pakai kemudian berikutnya manajemen adalah suatu proses betul dimulai dari perencanaan kemudian pengorganisasi melaksanakan dan yang penting kata kunci di dalam manajemen adalah controlling yang di akhir kalau enggak ada proses controlling ya manajemen apa yang sudah direncanakan itu enggak ada artinya semua karena memang ujung akhirnya adalah dari controlling kemudian di sini kita bisa katakan manajemen itu suatu profesi betul banyak sekali apa namanya orang-orang yang mengingatkan diri saya mampu saya mampu mengelola ibaratnya dia seorang manajer gitu ya memang sebenarnya ibu rumah tangga itu saya bilang profesi profesi dalam manajemen rumah tangga gitu ya apalagi kalau di dalam rumah tangga itu terkait mengatur keuangan mengatur aktivitas sehari-hari itu ibu itu bisa mumpuni semuanya menyelesaikan dengan baik saya bisa berikan apa nilai 100 gitu dan saya bisa katakan bahwa ibu itu punya manajemen skill yang baik kemudian ini adalah sekilas saja ya bapak ibu sekalian karakteristik gitu ya kan kalau tadi ada suatu perubahan dari fase ke fase boleh berubah tapi sebenarnya manajemen itu punya ciri khas seperti ini dia selalu prorensasi pada tujuan bersifat luas gitu ya bersifat luas ini maksudnya berbanyak aspek gitu ya banyak aspek yang harus dikerjakan agar bisa mencapai tujuan dan di mana multi dimensi kadang di suatu bagian yang kita tidak paham karena kita bertujuan untuk mencapai tujuan akhirnya kita harus mempelajari mengenali itu semua ya akhirnya jadi kalau orang manajemen itu ada yang bilang teman saya sesama dosen aslinya kamu ini ilmu gado-gado ya sebenarnya enggak gado-gado juga kita berangkat dari konsep-konsep terdahulu yang kita sudah pahami gitu ya sehingga kalau masuk ke dalam dunia nyata seakan-akan kita bisa semuanya padahal enggak juga kita akan expert di suatu bidang tapi bidang yang lain karena itu seni ilmu pengetahuan akhirnya kita belajar dan mengetahui tapi bukan untuk menjadi ahli di bidang tersebut kemudian keempat di sini proses berkelanjutan sebagaimana tadi saya singgung sedikit bahwa manajemen itu adalah suatu rangkaian di mana terakhir ada controlling apa yang sudah direncanakan dilakukan terus dikontrol terus kembali lagi ya kenapa harus kembali lagi karena kita ingin menjadi yang lebih baik lebih baik lebih baik terus sehingga apa yang ada dalam evaluasi controlling menjadi bagian catatan penting sehingga kalau merencanakan lagi harus menjadi lebih baik akan proses itu menjadi lebih efisien lebih terampil dan berikutnya kemudian di dalam mengejarkan proses manajemen itu kita enggak bisa sendirian berkelompok saya sangat setuju saya umpamakan saja kita sendiri sebagai ibu-ibu ya mungkin peserta hadirin di sini banyak ibu-ibu ketika kita menjalankan suatu kegiatan rumah tangga itu kita enggak akan bisa sendiri kita butuh partner bukan partnernya suami diajak bekerja mengurusi rumah tangga tapi kita butuh partner anak misalnya anak dalam rangka merapikan rumah dan selanjutnya kita enggak bisa semuanya dikerjakan sendiri begitu juga di dalam pengelola suatu perusahaan dan kemudian yang keempat ini apa yang talent yang sudah ada itu di dalam konsep manajemen sebenarnya itu adalah tidak bisa terwujud gitu bukan berarti tidak bisa terwujud terus enggak bisa diukur ya bisa dengan suatu konsep-konsep apa namanya manajemen yang lain untuk bisa melakukan pengukuran berikutnya di sini adalah rangkaian gitu ya rangkaian daripada pemahaman manajemen itu sendiri ya bahwa manajemen itu adalah suatu proses merupakan tata kelola yang saya uraikan di sini karena saya apa bidangnya dari manajemen lebih ke arah tata kelola suatu perusahaan dimana di dalam tata kelola perusahaan itu pasti tidak hanya ada operationnya tapi butuh SDM butuh marketing dan bahkan juga butuh finance kalau finance yang enggak ada juga perusahaan itu tidak bisa running ya enggak bisa berjalan ya enggak ada modal ibaratnya seperti itu ya maka dalam mensinkronisasi semua aspek itu kita butuh suatu kerja sama tujuan yang jelas dan tentunya tata kelola yang dipimpin oleh seorang pimpinan atau manajer gitu yang benar-benar paham tentang konsep manajemen ini yang saya kira menjadi pembahasan inti daripada conference kali ini gitu ya terus bagaimana manajemen yang sekarang ini seperti tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya konsep-konsep manajemen yang terdahun itu bukan hilang atau bahkan tidak dipakai atau bahkan usang enggak mereka tetap ada begitu ya cuman terjadi pergeseran pergeseran yang saya amati disini kalau dulu kita bekerja itu yang penting kuantiti-kuantiti sebanyaknya menjual produk yang banyak gitu ya agar dapat untung banyak sebenarnya itu tidak salah tapi sekarang harus berfokus kepada konsumennya lebih ke individualis ya kalau dulu disamaratakan sekarang enggak bisa gitu itu konsepnya beralih lebih ke arah individualis. Kemudian yang kedua disini terkait pengalaman. Terkait pengalaman dalam rangka kita menjalankan proses manajemen ataupun apa namanya dalam rangka perusahaan itu beroperasi melayani pelanggan gitu tidak hanya sekedar melayani gitu ya dengan senyum dengan ramah-tamah itu tidaklah cukup zaman sekarang gitu ya. Nah namun di dalam setiap interaksinya butuh kemampuan untuk bisa menciptakan suatu eksperien atau pengalaman. Pengalaman tentunya pengalaman yang baik. Karena apa senjata marketing sebagaimana promosi dan lain-lainnya itu segencar-gencar apapun juga akan memakan budget perusahaan begitu ya. Tidak menjamin dengan promosi yang gencar perusahaan itu tetap akan survive bahkan mendapatkan laba yang lebih itu sudah bukan merupakan jaminan. Pola pikirnya sudah bergeser. Bergesernya yaitu membuat suatu pengalaman keunikan yang bisa nancep di hati dan pikiran customer itu yang akhirnya membuat customer itu punya ikatan. Ikatan kepada produk ataupun perusahaan. Nah di era sekarang ini digitalisasi tidak nutup kemungkinan yang memang dipaksa. Justru saya bilang adanya pandemi itu kita dipaksa untuk berdigitalisasi apalagi kalau dalam bisnis semuanya serba online. Ya setelah pandemi menurun gitu ya sudah tidak ber-covid ria tidak PPKM lagi. Model digitalisasi ini tidak bisa dihapuskan. Sudah menjadi suatu lifestyle gaya hidup kita masyarakat kita semua. Sehingga Pak ini akan tetap melekat. Ia melekat bahkan sampai ke generasi-generasi berikutnya. Jadi sebenarnya konsep manajemen tetap ada di situ tapi bentuknya sudah berubah. Bentuknya sudah berubah. Dan perubahan ini tentunya juga mengikuti perkembangan zaman yang ada. Apalagi kalau saya amati mahasiswa-mahasiswa saya di sini yang ya otomatis golongan geng set milenial itu. Wah semua minta apa bukan minta ya mereka menikmati dengan pembelajaran dalam bentuk online digitalisasi begitu ya. Sudah mereka lebih senang kalau mengumpulkan tugas dalam bentuk soft file upload seperti itu. Dan mereka sudah sangat-sangat rampil. Dan memang akan arahnya ke sana begitu ya perkembangan. Kalau tadi dibahas di awal-awal bahwa bagaimana kondisi kalau di Indonesia. Indonesia sepertinya kalau ini saya bilang dalam konteks bisnis ya. Kalau ingin tetap survive ya kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada dan tidak menutup bahwa digitalisasi model-model yang modern itu dibawa dari dunia luar. Itu adalah merupakan serapan manajemen atau serapan inovasi baru yang dari luar yang kita sebagai pelakunya penggunanya. Terus apa yang harus kita lakukan di sini tentunya ya menyikapi begitu ya. Menyikapi kadang karena di model-model seperti ini ada kalanya tidak sesuai dengan value-value yang tertanam di bangsa kita ini. Itu yang harus kita sikapi. Kemudian berikutnya networking. Nah networking ini aset yang tidak berujud. Betul saya sangat setuju gitu ya. Di dalam dunia bisnis, di dalam pengelolaan bisnis gitu. Sudah tidak apa namanya. Sudah tidak apa utama lagi kalau kuliah hanya sekedar lulus selesai sudah nilainya bagus dapat kerja. Tidak jaminan. Begitu pula pimpinan perusahaan gitu ya. Dia bisa membawa terbang perusahaannya lebih tinggi, lebih maju. Tentunya kalau dia punya networking, jejaring bisnis. Jejaring bisnis itu ya kemana-mana tentunya ini. Kemudian berikutnya zaman sekarang juga agile. Agile ini menjadi topik yang menarik di bidang-bidang manajemen gitu ya. Kecerdasan, kecerdasan. Dan malah saya bisa katakan mungkin manusia juga nanti duduk manis gitu ya. Bekerja adalah robot semua. Dalam konteks pengelolaan. Pengelolaan dalam bidang apapun nih. Pengelolaan manajemen. Nanti akhirnya akan ke sana. Tapi tentunya pesan yang harus tersirat di sini. Jangan sampai akhirnya kita dipimpin oleh mesin-mesin atau robot-robot yang canggih-canggih ya. Padahal manusia itu sebenarnya membuat. Dan membuat dengan konsep-konsep tentunya manajemen terdahulu. Oke. Mungkin ini sepertinya terakhir slide saya. Perkembangan ilmu manajemen ini terus bagaimana akhirnya? Nah ilmu manajemen ini tetap berkembang. Tetap berkembang dalam bentuknya yang berubah seperti slide saya sebelumnya. Dan dia hanyalah dalam aspek tata kelola. Tata kelola organisasi dalam bentuk kecilnya misalnya perusahaan bentuk besarnya negara mungkin atau bahkan pengaturan wilayah yang lebih luas lagi. Kemudian poin berikutnya adalah bahwa kita sadar lingkungan kita itu tidak akan selalu statis, selalu berubah, selalu dinamik. Disitulah peran fleksibiliti seorang pimpinan dari suatu perusahaan gitu ya untuk selalu bisa mengadaptasi perubahan yang ada. Kemudian disini disampaikan juga ketika mengambil keputusan begitu ya seorang pimpinan atau pejabat apapun gitu karena dia dalam memanaj suatu organisasi bisa sangat mampu, sangat memungkinkan untuk bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi zaman sekarang bisa didapat dimana saja. Jadi sudah bukan zamannya lagi ketika mengambil keputusan itu kurang informasi atau nggak update sudah bukan zamannya lagi sehingga akhirnya keputusan diambil salah. Itu sudah tidak eranya lagi di situ karena sudah banyak sumber yang kita bisa dapatkan untuk mengambil keputusan secara tepat sehingga tidak keliru. Poin berikutnya yang terakhir adalah ilmu manajemen itu yang seperti tadi berbagai macam konsep manajemen adalah seni. Ini kalau sudah ngomong seni itu sudut pandang A bilang bagus, sudut pandang B bilang jelek. Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Disitulah sebenarnya kita berinovasi untuk bisa tetap menjalankan proses manajemen di dalam perusahaan dengan baik. Tentunya kalau ingin survive ide-ide baru yang bermunculan sangat diharapkan. Akhir kata sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun begitu ya. Ada jendela berjumlah lima. Walau tidak bersuah, semoga materi ini bisa diterima. Terima kasih atas pada hatiannya Bapak Ibu. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.